Sekarang kita semua akrab dengan konsep alam semesta paralel bukan? Bahkan bagi kamu yang akrab dengan organisasi SCP atau mungkin penggemar lama video di channel ini akan tahu bahwa ada banyak alam semesta selain alam semesta kita sendiri. Bahkan mungkin ada di antara kamu di luar sana dengan pengetahuan yang begitu sempurna sehingga kamu bahkan dapat menyebutkan beberapa dari berbagai alam semesta dan dimensi yang berbeda yang telah berhubungan dengan organisasi selama bertahun-tahun mempelajari anomali. Hari ini kita melihat satu anomali seperti itu, lubang cacing interdimensional yang menghubungkan ke alam semesta alternatif yang dikenal sebagai SCP-1322 atau dengan julukan yang agak dipertanyakan, lubang kemuliaan. Dan bukan, bukan yang ada di kamar mandi bandara di Minneapolis. Mari kembali ke tahun 1952, bayangkan kamu adalah seorang peneliti yang bekerja untuk organisasi SCP. Ini bulan Agustus dan anomali baru telah ditemukan. Itu adalah terobosan yang stabil dalam struktur ruang waktu, celah ke alam semesta yang sama sekali berbeda dari yang kamu tahu. Sebulan kemudian, organisasi telah berhasil mengamankan kontrol di sekitar SCP-1322 baru ini, mendirikan lokasi 122 di sekitar celah. Mengingat lubang cacing ini memiliki posisi tetap dan sepertinya tidak bergerak sama sekali. Hanya dalam waktu satu bulan lagi, kamu menyaksikan silinder logam suatu hari muncul seolah lantah dari mana didorong melalui SCP-1322 oleh seseorang atau sesuatu di sisi lain. Tentu saja ada dasar-dasar di antara kamu dan rekan penelitimu. Apa ini? Apa ini berbahaya? Bagaimana itu bisa berada di sini? Silinder dikirim dan dikarantina kemudian disterilkan sehingga dapat diperiksa dengan aman. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah wadah berongga dengan tutup ulir, hampir seperti termos. Dan di dalam, sejumlah lembar segitiga dari apa yang tampak seperti kertas dengan mesin terbang aneh tertulis di atasnya. Ini adalah pesan dalam botol dari realitas yang benar-benar terpisah. Bulan demi bulan berlalu dan eksperimen yang melibatkan SCP-1322 berjalan lancar. Tapi sementara kamu mungkin mengharapkan akan ada eksplorasi skala penuh melalui lubang cacing, pekerja kamu sebagai peneliti tampaknya hanya melempar benda yang terikat pada tali melalui SCP-1322. Faktanya, yang paling menarik dari eksperimen awal itu adalah mengambil sampel atmosfer dari sisi lain lubang cacing. Meski begitu, kamu hanya mengetahui bahwa ada sedikit perbedaan tentang atmosfer dimensi lain jika dibandingkan dengan tingkat bumi normal, selain dari konsentrasi argon yang sedikit lebih tinggi di udara. Sayangnya, meskipun lebih banyak silinder loka muncul melalui lubang cacing, sangat sedikit kejadian luar biasa yang terjadi dengan SCP-1322 selama sisa tahun ini. Tidak sampai Juli 1953, hampir setahun penuh setelah anomali pertama kali ditemukan, para ahli linguistik organisasi akhirnya membuat robosan mempelajari pesan gilvig yang aneh. Hal menarik pertama yang terjadi dengan lubang cacing ini dan departemen lainlah yang mengungkapnya. Mengecewakan. Berkat bantuan ahli linguistik dan matematika internal mereka, organisasi menentukan bahwa mesin terbang adalah beberapa bentuk sahapan yang ramah dan bersahabat. Tapi menggunakan komponen geometris dalam bahasa tertulis. Bayangkan kalau matematika dan kata-kata tertulis punya bayi. Bukan, bukan PR aljabarmu. Bagaimanapun dengan menggunakan sistem komunikasi yang sama ahli bahasa organisasi, mengirimkan balasan melalui SCP-1322 di salah satu wadah logam. Dan kemudian tidak ada. Tidak ada lagi pesan selama 3 bulan penuh. Lubang cacing itu terdiam. Satu-satunya hal yang mematahkan selang kontak itu adalah cahaya yang muncul untuk menjadi aktif di sisi jauh SCP-1322. Pengamatan mengungkapkan bahwa seseorang tampaknya telah membangun ruang penahanan baru tapi di sisi lain dari lubang cacing. Pada Oktober 1953, organisasi SCP akhirnya memulai komunikasi ekstensif dengan mereka yang berseberangan dengan SCP-1322. Lalu dipertukaran pesan tertulis yang sering tim peneliti mengetahui bahwa masyid terbang adalah sistem umum komunikasi non-verbal di alam semesta alternatif ini, tempat yang segera dikenal sebagai SCP-1322-A. Anggota peradaban dimensi ini segera mulai paham dan memasukkan bahasa Inggris ke dalam korespondensi mereka dengan organisasi. Sampai mereka akhirnya dapat memasang telegraf yang menggunakan kabel berpelindung khusus yang mengalir melalui lubang cacing, memungkinkan mereka yang berada di dimensi SCP-1322-A untuk berbicara dengan organisasi SCP di sisi lain. Peradaban yang ada di luar SCP-1322 tampaknya adalah masyarakat manusia hampir identik dengan manusia di alam semesta kita sendiri. Orang-orang yang berhubungan langsung dengan organisasi di sisi lain adalah anggota dari organisasi ilmiah yang ditugas untuk menangani area yang melilingi SCP-1322 di alam semesta mereka. Tidak jauh berbeda dengan organisasi itu sendiri dari segi bidangnya. Namun perbedaan terbesar antara penghuni setiap dunia paralel adalah tingkat pemahaman ilmiah mereka yang berbeda. Apa yang kita maksud dengan itu? Nah, seperti banyak di alam semesta kita, paralel ilmuwan organisasi di sisi ini memiliki pemahaman yang cukup lengkap dan seimbang tentang biologi, fisika, dan kimia. Tapi mereka yang berada di SCP-1322 strip A adalah bagian dari peradaban yang memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang fisika saja dengan pengetahuan yang jauh lebih sedikit tentang ilmu biologi daripada yang mungkin kita miliki. Penduduk SCP-1322 strip A telah membuat banyak kemajuan besar di bidang matematika dan fisika, energi tinggi. Dan ini memungkinkan peradaban mereka memiliki tingkat kecanggian teknologi dan teknik yang hanya bisa diimpikan oleh orang-orang di dunia kita. Namun, mereka terhalang oleh betapa sedikitnya mereka memahami biologi dasar seperti bagaimana aspek alam dan tubuh manusia bekerja. Orang-orang SCP-1322 strip A menyatakan minat yang kuat untuk bertukar sampel musik, seni, sastra, dan matematika dengan organisasi. Tapi tampaknya tidak tertarik pada agama atau kedokteran. Dan bertukaran berlanjut dengan penghuni SCP-1322 berbagi catatan rinci tentang pengamatan astronomi lanjutan mereka mendorong organisasi untuk meniru temuan luar angkasa mereka. Itu pasti bagus. Pada dasarnya, mendapatkan lembar contekan atau panduan hal-hal yang harus diwaspadai di luar angkasa dari alam semesta alternatif yang canggih. Atau, alangkah baiknya jika data yang diterima organisasi dari sisi lain benar-benar sejalan dengan alam semesta kita sendiri yang dapat diamati. Organisasi membawa masalah ini dengan SCP-1322 strip A dan mereka melanggapi dengan mengatakan bahwa anggota harus memiliki lebih banyak keterbukaan di masa depan jika peradaban mereka terus berbagi temuan ilmiah. Tak perlu dikatakan ketegangan mulai muncul di antara dua alam semesta yang berbeda ini. Menyusul penyimpangan komunikasi dari pihak mereka, para penghuni SCP-1322 strip A melaporkan bahwa telah terjadi beberapa bentuk wabah virus di alam semesta mereka. Ini tampaknya menyebabkan dari anggota organisasi mereka sendiri menginfeksi di arah sekitar SCP-1322 dan akhirnya menyebabkan pemerintah setempat memperlakukan tindakan karantina. Organisasi menurutkan bantuan meminta sampel virus ini yang kemudian mereka terima. Menganalisisnya, mereka mengetahui bahwa itu tidak lebih dari varian flu biasa yang tidak berbahaya dan bekerja dengan SCP-1322 strip A untuk membuat penawarnya. Sekarang flu mungkin kedengarannya tidak terlalu buruk, tapi ingat, di balik lubang cacing kecil itu ada alam semesta yang belum pernah mendekati kemajuan biologi yang kita miliki. SCP-1322 strip A tidak memiliki vaksin atau perawatan untuk menangani infeksi seperti ini. Jadi ketika virus flu ini masuk di dunia mereka, mungkin melalui pesan yang disampaikan kepada mereka melalui SCP-1322 itu mampu menyebabkan kematian yang meluas. 8 juta, hampir 10 persen dari populasi SCP-1322 strip A terbunuh oleh wabak tersebut. Namun secara bertahap, organisasi dapat membantu mereka mengendalikannya. Tapi itu bukan akhir dari masalah mereka. Setelah berhasil menginfekulasi dunia mereka untuk melawan virus pada Oktober 1973, SCP-1322 strip A melaporkan bahwa telah terjadi penurunan kehamilan yang tidak terduga. Tahun berikutnya, tinggal kelahiran turun secara signifikan yang kemudian ditemukan sebagai efek samping tak terduga dari vaksin yang diberikan organisasi kepada SCP-1322 strip A untuk menghentikan flu. Menurut mereka, ini memiliki efek tak terduga dan menciptakan kekacauan sosial yang meluas. Pada bulan Januari 1975, ketika organisasi sekali lagi menawarkan bantuan alam semesta alternatif ini kepada orang-orang, mereka disambut dengan tanggapan, tidak, terima kasih, Anda sudah cukup melakukannya. Belakangan pada tahun yang sama, beberapa manajemen baru mengambil alih kendali organisasi di sisi lain lubang cacing. Mereka mempertahankan jalur komunikasi yang terbuka dengan organisasi, tapi dengan cara yang jauh lebih agresif hampir seolah-olah mereka penuduhnya atas masalah yang sekarang dihadapi oleh dunia mereka. Ada pergolakan besar di seluruh dunia mereka dengan kurang dari setiap kelahiran antara Juli dan September 1975. Selama waktu itu, organisasi menolak untuk butuhkan informasi ilmiah atau budaya lebih lanjut dengan organisasi, dan akhirnya pada Oktober 1975 itu terputus sepenuhnya. Mereka mengirim komunikasi terakhir yang mengutuk organisasi SCP yang menyatakan, Anda membunuh kami, Anda melakukan ini kepada kami dengan kecerobohanmu dan kangguhanmu. Kamu telah menghancurkan keturunan kami, tapi kami akan membalas. Kami dari generasi terakhir berjanji dan bersumpah, kami akan menemukan jalan. Setelah itu, keadaan menjadi sunyi beberapa patok yang liar, berhasil menembus SCP-1322 tapi dengan cepat dihancurkan sebelum mereka bisa menyebar. Kemudian pada Januari 1977, sinar partikel berenergi tinggi ditembakkan melalui lubang cacing ke setahap organisasi. Itu menyebabkan kerusakan kecil pada ruang penahanan, tapi ini diperbaiki. Hal yang sama akan terjadi lagi pada tahun 1984, ledakan energi tinggi kali ini diikuti oleh lebih banyak patogen yang dikirim melalui lubang cacing. Dan begitulah seterusnya. Setiap beberapa bulan, orang-orang SCP-1322 akan mencoba menyerang organisasi seperti ini dan setiap kali upaya itu sia-sia. Kerusakan apapun yang disebabkan sinar itu diperbaiki dan patogen apapun dengan cepat disolasi dan dihancurkan. Pada tahun 1991, organisasi mencoba mengisi tempat ruang penahanan SCP-1322 dengan keramik penataan cepat, mungkin untuk mengubur lubang cacing untuk selamanya. Tapi sebelum kemudian, mantan sekutu mereka di sisi lain melepaskan pelarut yang memakan keramik. Mereka kemudian mencoba mengubah taktik mereka, tetap menembakkan sinar partikel, tapi sekarang juga mulai mengirim nanobot, robot mikroskopis, lalu SCP-1322. Tapi sekali lagi, organisasi mampu meniadakan kerusakan yang dapat dilakukan perangkat ini. Kedua lam semesta tetangga ini, rumah bagi organisasi yang pernah mencoba berbagi pengetahuan, sekarang terlibat dalam kebutuhan tanpa akhir perang tanpa pemenang. Sebuah perangkat jatuh melalui lubang cacing pada Maret 1995 yang setelah diaktifkan, mulai memanahkan atmosfer di dalam ruang penyimpanan SCP-1322. Udara dengan cepat menjadi plasma super panas, menyebabkan kerusakan yang cukup besar sampai kemudian dikeluarkan dari ruangan. Organisasi telah menerima pukulan terbesar mereka dari SCP-1322-A dalam lebih dari satu dekade, dan dipaksa untuk menutup lubang cacing dalam kondisi atmosfer yang berubah, menjaganya dalam ruang hampa di mana tidak ada apapun bahkan udara yang bisa eksis. Tiga tahun kemudian, orang-orang SCP-1322-A mengirim hadiah menyenangkan lainnya kepada musuh mereka, senjata nuklir mini. Lokasi 122 ini hampir hancur, tapi kerusakannya sekali lagi diperbaiki dan ancamannya diamankan. Selanjutnya, pada tahun 2006, penghuni alam semesta lain mencoba memompak asam korosif melalui lubang cacing sekali lagi menyebabkan kerusakan besar pada ruang penahanan di sisi organisasi. Tahun berikutnya, administrator lokasi 122 menginstruksikan anggota organisasi untuk mengirim satelit melalui SCP-1322, mungkin untuk mendapatkan ideal yang lebih baik tentang keadaan alam semesta tetangga setelah sekian lama. Serangkaian batang besi 8 kilo ditembakkan melalui lubang cacing, yang menghancurkan satelit sebelum bisa mencapai SCP-1322-A. Mereka mencoba lagi pada tahun 2008 kali ini dengan gas unik yang dengan cepat berubah menjadi materi padat setelah melewati SCP-1322. Ini memenuhi ruang penahanan, memberi tekanan pada struktur dan mengancam untuk mengoyaknya dari dalam. Kemudian, saat tersebut mengembun setelah menerusak ruang penahanan SCP-1322 dan lebih banyak patogen dan nanobot dimunculkan. Tujuannya mungkin untuk menyebarkannya lebih jauh keluar dari ruangan ke dunia luar, tapi organisasi mampu menjegahnya. Akhirnya, serangan rakyat SCP-1322-A melibatkan rentetan hulu ledak mikronuklir, beberapa sina partikel penergi tinggi, dan serangan gencar patogen dan nanobot. Tapi tentu saja, organisasi tidak kesulitan menahan serangan ini dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Kisah SCP-1322 adalah contoh dari pepatah lama, jalan menuju neraka di asfal dengan niat baik. Kamu dapat memulai dengan tujuan yang mulia, katakanlah berbagi pengetahuan ilmiahmu dengan alam semesta lain, bahkan membantu mereka menyembuhkan flu. Tapi terkadang, sesuatu yang tidak terduga bisa selet dan mengubah mantan-teman menjadi musuh yang pahit dan tak kenal ampun. Kedua alam semesta yang bertiga ini dikutuk untuk melanjutkan tarian yang menyedikan dan mematikan ini sampai semua lampu padam di salah satu aduk keduanya selamanya. Sekarang tonton SCP-001 Jalur Spiral dan SCP-173 cerita asal, bagaimana SCP-173 sampai di lokasi 19 untuk kisah sedilainya dari tragedi anomali yang tak terhindarkan.